Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Triberata 12 Berita hari ini, Kapolri salurkan 264,7 ton beras dan 1.500 sembako untuk warga Papua yang terdampak kekeringan Kapolri Jenderal Istio Sigip Prabowo menyalurkan 264,7 ton beras hingga 1.500 paket sembako untuk diberikan kepada masyarakat Papua Tengah yang terdampak bencana kekeringan serta kelaparan Kepala Divisi Kadip Humas Pori Irjen Sandinukroho mengungkapkan bantuan itu sudah dikirimkan ke wilayah Papua Tengah yang selanjutnya akan langsung diserahkan ke masyarakat yang membutuhkan Tak hanya itu, Sandi menyebut Kapolri Jenderal Istio Sigip Prabowo juga mengirimkan 1.500 paket sembako beristikan beras 5 kg, mie instan, susu kental manis, ikan sarden, dan kecap manis Kemudian dikirimkan pula bantuan untuk masyarakat berupa jaket dewasa sebanyak 1.000 pies dan jaket anak 150 buah Menurut Sandi, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut Pori bersinegri dengan seluruh pihak terkait Sandi menjelaskan, bantuan itu akan dibawa dengan menggunakan pesawat terbang dari Timika menuju lokasi bencana di Agandwe, sekitar 40 menit dan kesinak sekira 1 jam Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!